Maximum Shokan alias Maximum Summon Yes, ini adalah metode summon yang baru But only for Rush Duel Oke, sebelum Yudi bahas metode summon ini Ada yang harus Yudi clearkan terlebih dahulu ya Kali aja ada yang belum tau Rush Duel itu bukanlah Master Rule 5 It's very different Duel Yugi itu sendiri dibagi menjadi 3 buah rules Ada Master Duel Sebenarnya gak pernah disebut sebagai Master Duel Sia sama Konami Kita tuh kenalnya ada TCG untuk region non-Asia Dan juga ada OCG untuk region Asia Kemudian dikenalkan juga ada Speed Duel Jadi ini adalah versi lebih ringan lagi Daripada Master Duel Dan ini hanya untuk region non-Asia saja Sebelum juga bisa nyoba si Speed Duel ini di Duelings Tapi kalau sifatnya itu Internasional Asia si Duelings ini Tidak untuk non-Asia saja Kartu fisiknya saja yang hanya untuk non-Asia Tapi kalau untuk Duelings itu untuk Internasional Dan kemudian Konami meluncurkan Rush Duel Sesuatu yang sangat berbeda dengan Master Duel dan Speed Duel Karena kartu-kartunya juga khusus banget Dari layout aja udah beda banget Nah, maksimum summon ini cuma ada di Rush Duel Oke, sekarang clear ya Jadi bahasan ini gak akan ngefek kepada Master Duel sama sekali Maksimum Duel ini bisa sebelum coba Kalau yang ngikutin Rush Duel kartu fisik melalui booster pack Maksimum Ultra Enhancement Pack yang bakal terbit 12 Desember 2020 di Jepang Masukin dong mungkin sekitar semingguan lah ya Ya udah operasi belum ada ya Mungkin lagi di coding gitu Biar bisa maksimum summon ya Bisa dilihat disitu ada Yggdrago The Heavenly Emperor Dragon 3 Yang merupakan kartunya si Nel Dan sebelah kanannya itu ada satu muka remote gitu ya Dan itu adalah monster yang bisa dipanggil juga melalui Maximum Shokan Bernama Super Magitech Deity Magnum Overlord Dan jelas ini monsternya si Yuga gitu ya Bisa keliatan disini Yuga megang 3 kartu ini di tangannya Yang bentuknya macam Megazord gitu deh ya Dan ini bakal jadi rivalnya si Yuga Dragon punyinya si Nel Mungkin nanti bakal ada monster lainnya yang bisa di maksimum summon Entahlah di booster ini atau juga di booster selanjutnya Dan jadi bakal langsung bahas aja gimana sih cara untuk melakukan maksimum Shokan Yang jelas sebelumnya itu harus punya ketiga part dari monster yang bisa dipanggil melalui maksimum Shokan Kemudian ketika main Vesoboli Special Summon ketiganya di field sekaligus Dan ini akan dianggap sebagai maksimum summon Jadi jangan khawatir kalau disini ada yang level tinggi Karena ini dianggapnya sebagai special summon Jadi kita tidak perlu tribut oke Nah tapi kalau misal di field itu udah ada monster Selalu itu bisa mengirimkan monster-monster sebut ke graveyard Baru-baru lakukan maksimum summon seperti biasa Jadi jangan khawatir ya kalau misal di field itu ada monster Kita tinggal ilangi dong monsternya dan kita bisa langsung maksimum Shokan Jadi walaupun monster-monster itu cuma 3 gak terlalu masalah ya Karena sebelum Solus itu mendapatkan ketiga part monster maksimum Solus itu bisa duel seperti biasa Nah maksimum summon ini dianggap sebagai special summonnya sekali lagi Jadi trap hole itu gak bisa aktif tentunya Jadi lebih aman Terus gimana ya untuk monster yang udah dipanggil Nah monster yang dipanggil melalui maksimum summon ini Di website Sugiyoshi disebut sebagai Maximum Mode Monster maksimum mode itu akan ditempatkan secara bertempetan Dan seperti yang semua dulu lihat disini Itu ditempelin semua gitu ya Dan jangan kebalik antara kanan dan kirinya Tiga kartu ini akan dianggap sebagai satu monster Dan harus dalam posisi menyerang Ya jadi kayak link monster gitu ya Soalnya kalau defense juga ya pasti bakal nibahan kartu lawan gitu ya Karena monster itu jadi panjang Monster sebut tuh akan dianggap memiliki nama Level, tipe, dan atribut yang sama dengan monster kart yang ada di tengah Dan untuk point attack Menggunakan point attack maksimum yang tertulis di kartu tengah Berarti kalau si super magitek ini bakal punya 3500 attack Kalau dipanggil melalui maksimum summon Dan ini bakal dianggap sebagai monster dark machine level 10 Pokoknya ngikutin kartu yang ada di tengah Sebel juga dapat menggunakan efek monster dari masing-masing kartu Jadi sebel itu bakal kayak punya satu monster yang punya 3 efek sekaligus Kalau untuk di master duel sih mungkin ini agak biasa Cuma kalau untuk di rush duel ini hal yang sangat luar biasa Dan karena dianggap sebagai satu monster tentunya hanya bisa nyerang sekali doang Tentu kita gak bisa manggil monster lagi ya Karena monster zone itu akan dianggap penuh juga Nah hati-hati nih ya Monster ini juga sebenernya masih bisa kita korbankan sih Untuk melakukan tribute summon Nah tapi karena cuma dianggap sebagai satu monster Jadi 3 kartu ini tuh cuma bisa di tribute summon Untuk monster level 5 atau 6 Jadi ya rugi gitu ya Dan 3 monster zone ini bakal kemakan semua ya Sekali lagi jadi pastinya kita tidak bisa manggil monster baru Oke Terus kalau misalnya monster ini panggil satu-satu itu boleh gak sih? Ya jelas boleh banget ya Karena semua monster itu gak ada larangan disini untuk bisa dipanggil Jadi boleh aja kita panggil satu persatu Cuma karena untuk monster-monster sekarang efeknya tuh cuma bisa dipakai Kalau mode maksimum Berarti seluruh tuh cuma bakal dapat monster-monster yang gak ada efeknya Apalagi kalau seluruh tuh manggil monster yang di tengah ini Ini tuh levelnya udah gede Dan attacknya juga nanggung Dan walaupun seluruh tuh berhasil ngumpulin 3 part monster maksimum Tapi dipanggilnya tanpa melalui maksimum summon Monster-monster itu akan tetap dianggap sebagai 3 monster yang terpisah Masing-masing bisa nyerang Tapi efeknya gak bisa dipakai Karena sekali lagi efeknya baru bisa dipakai Kalau dipanggil melalui maksimum summon Attacknya juga sebenernya nanggung-nanggung ya Misal kayak seluruh tuh untuk monster tengahnya Panggil di turn pertama Next turn baru dapat monster kiri sama kanan dipanggil Nah itu tidak akan jadi satu gitu ya Tetap jadi monster-monster yang terpisah Saat ini sih ada 2 monster yang bisa dipanggil melalui maksimum summon Yaitu Idrego the Heavenly Emperor Dragon 3 Dan juga Super Magitech Deity Magnum Overlord Bisa liat monster itu terbentuk dari gabungan 3 kartu dengan nama yang sama gitu ya Tapi 2 monster itu memiliki tambahan huruf gitu pada namanya Jadi ada L untuk Left artinya sebelah kiri Dan ada R alias Right yang artinya sebelah kanan gitu Kalau udah maksimum summon Seperti yang tadi dibilang ya Namanya tuh bakal ngikut jadi yang tengah Jadi gak ada L atau R nya sama sekali Heavenly Emperor Dragon 3 ini punya 3 efek ya Dari sebelah kiri itu bakal dapat efek Dengan syarat mengirimkan 3 kartu teratas deck Target 1 monster level 8 atau kurang di field lawan dan hancurkan Nah efek ini sih yang dipake sama si Nel Kalau gak salah di episode 2-3 Untuk ngancurin monsternya si Yuga dan langsung nyerang langsung gitu ya Dari sebelah kanan dapat efek dengan syarat mengirimkan 3 kartu teratas dari deck Pilih 1 monster lawan dalam posisi bertahan dan ubah menjadi posisi menyerang Jelas ini buat ngasih damage gitu ya Dan dari tengah itu dapat efek gak bisa hancur oleh efek trap lawan Dan ini adalah continuous efek pertama di rush duel Sepertinya sih ya karena jadi juga gak terlalu ngikutin rush duel Dan tentunya dengan efek ini juga pastinya akan memiliki dari trap-trap berbahaya Seperti counter offensive dragon strike ataupun dark liberation Di sisi lain itu ada juga super magitek di team magnum overrode Nah dari sebelah kiri dapat efek dengan syarat mengirimkan 1 kartu dari tangan ke graveyard Saat life point kita tuh lebih sedikit dari life pointnya lawan Monster ini akan mendapatkan tambahan attack sejumlah dengan selisih life pointnya Dari sebelah kanan dapat efek dengan syarat mengirimkan 1 kartu dari paling atas deck Pilih 1 face up monster yang lawan kendalikan dan monster ini Akan mendapatkan tambahan attack 200 dikalikan dengan level monster yang dipilih Dan dari kartu yang tengah bakal dapat efek gak bisa hancur oleh efek trap lawan Seperti halnya si emperor dragon 3 Nah udah jelas ya monsternya si yugen itu bakal jadi counternya monster si nail Levelnya 10 ya jadi gak bisa dihancurin sama efek monsternya si nail Dan 2 efek penambahan attack jelas ini bakal membuat attack dari si super magitek ini Bakal lebih besar daripada heavenly emperor dragon 3 Dari efek yang kanan aja udah nambah 2000 Karena tadi ya heavenly emperor dragon 3 itu level 10 Ya paling nanti kalo di anime life point tinggal sisa 100-500 gitu ya Jadi bakal dapet tambahan attack 200-500 dari efek yang kanan Nyerang balik langsung one turn kill Itu sotonya yudi doang sih ya Nanti silahkan tonton aja sendiri di yugioh 7 gitu ya Yudi sih sebenernya gak terlalu nonton Yudi nonton episode 23 juga cuma untuk review si maximum duel ini Eh maximum summon maksudnya Oke jadi itu kali ya secara singkat mengenai maximum shokan alias maximum summon Sebuah teknik pemanggilan terbaru khusus di rush duel Apakah ini bakal muncul di master duel atau enggak Kayaknya sih enggak ya mudah-mudahan enggak Jual lo subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari yugioh lusinisha Bawang like dan share video video ini Biar pada gak tersat ya dengan si maximum summon ini Biar juga gak tersat bahwa rush duel itu adalah master rule 5 Sampai jumpa di video lainnya dan jual terus duelist indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax